Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua Pada video pembelajaran kali ini Kita akan membahas tentang FPB Apa sih yang dimaksud dengan FPB itu? Jadi FPB itu adalah singkatan dari Faktor Persekutuan Terbesar Seperti yang kita ketahui pada video pembelajaran kita sebelumnya Bahwa faktor persekutuan adalah faktor dari dua bilangan atau lebih Yang nilainya sama Dengan begitu pengertian FPB atau faktor persekutuan terbesar adalah Faktor dari dua bilangan atau lebih Yang nilainya sama dan paling besar Nah untuk dapat menentukan FPB terdapat banyak cara Namun dalam video pembelajaran kali ini Kita akan membahas tiga cara untuk menentukan FPB Cara yang pertama adalah cara dasar Yakni menggunakan faktor persekutuan Lalu cara yang kedua kita akan menggunakan tabel Cara ini biasa juga disebut dengan cara sengkedan Dan yang ketiga kita akan mencari FPB menggunakan pohon faktor Misalkan ada soal seperti berikut ini Tentukan FPB dari 24 dan 28 Langsung saja kita selesaikan soal tersebut menggunakan cara yang pertama Yakni cara dasar atau menggunakan faktor persekutuan Seperti pada video pembelajaran sebelumnya Untuk dapat menentukan faktor persekutuan Kita gunakan tabel perkalian Nah seperti inilah tabel perkaliannya Karena disini ada dua bilangan Maka kita buat dua tabel Oke langsung saja kita masukkan bilangannya 24 kita masukkan di tabel yang pertama Dan 28 kita masukkan di tabel yang kedua Oke kita kerjakan tabel yang pertama terlebih dahulu ya Kita mulai dengan angka yang paling kecil Yakni angka 1 Satu dikali berapa yang menghasilkan bilangan 24 Ya satu dikali 24 Lanjut setelah satu adalah dua Dua dikali berapa yang menghasilkan bilangan 24 Ya benar sekali Dua dikali 12 Lalu selanjutnya adalah tiga Tiga dikali berapa yang menghasilkan bilangan 24 Ya benar sekali Tiga dikali delapan Lanjutnya setelah tiga adalah empat Empat dikali berapa yang menghasilkan 24 Ya benar sekali Empat dikali enam Setelah empat adalah lima Lima dikali berapa yang hasilnya 24 Adakah perkalian lima yang menghasilkan bilangan 24 Tidak ada kan Dengan begitu lima ini kita hapus ya Karena tidak ada Oke Kita lanjut lagi setelah lima adalah bilangan 6 Nah coba kita lihat Karena ini adalah bilangan yang sama Maka langkah kita sudah sampai disini saja ya Berarti enam yang ini kita hapus Dari tabel yang pertama ini Kita dapatkan faktor 24 adalah Satu Kemudian Dua Tiga Empat Enam Delapan Dua belas Dan yang terakhir adalah Dua puluh empat Selanjutnya kita akan mencari faktor dari dua puluh delapan Langsung saja Satu dikali berapa yang menghasilkan dua puluh delapan Ya satu kali dua puluh delapan Setelah satu adalah dua Dua kali berapa yang menghasilkan dua puluh delapan Ya dua kali empat belas Lanjut lagi tiga Tiga dikali berapa yang menghasilkan dua puluh delapan Adakah perkalian tiga yang menghasilkan dua puluh delapan Tidak ada ya Maka tiga ini kita hapus Oke lanjut lagi setelah tiga adalah empat Empat dikali berapa yang menghasilkan dua puluh delapan Empat dikali tujuh Setelah empat adalah lima Lima dikali berapa yang menghasilkan dua puluh delapan Adakah perkalian lima yang menghasilkan dua puluh delapan Tidak ada kan Oleh karena itu lima ini kita hapus Lanjut lagi setelah lima adalah enam Enam dikali berapa yang menghasilkan dua puluh delapan Apakah ada perkalian enam yang menghasilkan dua puluh delapan Tidak ada ya Tidak ada sehingga enam kita hapus Nah setelah enam adalah tujuh Nah karena ini adalah bilangan yang sama Maka langkah kita cukup sampai disini Sehingga tujuh yang ini kita hapus saja Dari sini kita bisa tahu bahwa faktor dari dua puluh delapan Adalah Satu Dua Empat Tujuh Seperti yang telah dijelaskan di awal tadi FPB adalah faktor dari dua bilangan atau lebih yang nilainya sama dan paling besar Sehingga dari kedua faktor bilangan ini kita cari manakah yang nilainya sama terlebih dahulu Oke kita cari ya Manakah yang nilainya sama Ya satu Ada lagi Dua Ada lagi Empat Apakah ada lagi Tidak ada ya Nah dari ketiga faktor persekutuan ini manakah nilainya yang paling besar Ya benar sekali Yang paling besar adalah empat Sehingga FPB dari dua puluh empat dan dua puluh delapan adalah empat Seperti ini Mudah sekali kan Selanjutnya kita gunakan cara yang kedua Yakni menggunakan tabel atau dengan cara sengkedan Pertama-tama kita buat tabel terlebih dahulu seperti berikut ini Kemudian bilangan dua puluh empat dan dua puluh delapan ini kita masukkan ke tabel yang sudah kita buat tadi Oke langsung saja kita masukkan ya Dua puluh empat kita tulis di sini Lalu dua puluh delapan kita letakkan di sampingnya Nah bilangan dua puluh empat dan dua puluh delapan ini kita bagi dengan bilangan prima mulai dari yang terkecil Seperti pada video pembelajaran sebelumnya yang termasuk bilangan prima adalah Dua, tiga, lima, tujuh, sebelas, dan seterusnya Nah aturannya adalah Jika bilangan bisa dibagi habis oleh bilangan prima Maka bilangan primanya harus kita lingkari Oke langsung saja ya Kita mulai kita bagi dengan bilangan prima yang terkecil yakni dua Dua puluh empat dibagi dua sama dengan berapa Sama dengan dua belas Langsung ya Dua puluh delapan bagi dua sama dengan empat belas Nah karena kedua bilangan ini bisa dibagi dua Maka dua ini kita lingkari Lanjut lagi Masih kita bagi dengan dua Karena masih bisa dibagi dua Dua belas dibagi dua sama dengan berapa Ya enam Empat belas dibagi dua sama dengan tujuh Nah karena kedua bilangan ini bisa dibagi dua Maka duanya ini kita lingkari Lanjut lagi Masih tetap kita bagi dua Karena masih ada bilangan yang bisa dibagi dua ya Enam dibagi dua sama dengan Tiga Tujuh dibagi dua Tidak bisa kan Karena tidak bisa Tujuhnya kita tulis tetap Nah karena ini hanya salah satu saja yang bisa dibagi dua Maka duanya tidak perlu kita lingkari Lanjut lagi Apakah masih bisa dibagi dua Tidak bisa ya Karena tidak bisa Kita lanjut ke bilangan prima yang berikutnya Ya ini bilangan tiga Oke kita bagi tiga Tiga dibagi tiga sama dengan berapa Ya satu Tujuh dibagi tiga sama dengan berapa Tidak bisa ya Karena tidak bisa Maka tujuhnya kita tulis tetap Tujuh Lanjut lagi Kita bagi tiga sudah tidak bisa Selanjutnya kita bagi lima Apakah bisa Satu dibagi lima Tidak bisa Tujuh dibagi lima Juga tidak bisa Berarti kita loncati lima ini Selanjutnya adalah tujuh Tujuh kita tulis disini Satu Dibagi tujuh Tidak bisa kan Kita tulis satu Nah tujuh Dibagi tujuh sama dengan Satu Nah apabila kita sudah menemukan dua bilangan Langkah satu Maka Langkah kita sudah selesai Kita sudah bisa menemukan FPB dari kedua bilangan ini Bilangan prima yang kita lingkari ini Merupakan FPB dari kedua bilangan ini Sehingga kita tulis disini ya FPB dari 24 dan 28 adalah 2 dikali 2 sama dengan 4 Nah sama kan hasilnya Oke cara berikutnya adalah pohon faktor Masih ingatkah kalian cara pohon faktor Ya benar sekali Cara pohon faktor adalah Membagi bilangan dengan bilangan prima mulai dari yang terkecil Langsung saja kita bagi bilangan 24 terlebih dahulu ya Kita tulis disini 24 nya 24 kita bagi dengan bilangan prima yang terkecil terlebih dahulu Yakni 2 Kita bagi 2 ya 24 dibagi 2 sama dengan berapa Ya sama dengan 12 Nah 12 ini kita bagi lagi Dengan bilangan prima yang terkecil Karena masih bisa dibagi dengan bilangan prima yang terkecil Kita bagi 2 ya 12 bagi 2 sama dengan 6 Lanjut lagi 6 masih bisa ya dibagi dengan 2 Maka 6 ini kita bagi 2 6 dibagi 2 sama dengan 3 Nah apabila disini kita sudah menemukan bilangan prima Maka pencarian pohon faktor kita telah selesai Oke kita lanjut Oke kita lanjut bilangan yang kedua yakni bilangan 28 28 kita bagi dengan bilangan prima yang terkecil yakni 2 28 bagi 2 sama dengan berapa? Sama dengan 14 14 masih bisa ya dibagi 2 ya 14 masih bisa ya dibagi 2 ya Maka 14 ini kita bagi 2 14 bagi 2 sama dengan berapa? Ya sama dengan 7 Nah 7 ini kan bilangan prima Maka pencarian pohon faktor kita sudah selesai Nah dari kedua pohon faktor ini kita dapatkan faktorisasi primanya ya Oke kita tulis Faktorisasi prima dari 24 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 Atau bisa juga kita tulis 2 pangkat 3 Karena disini 2 nya ada 3 ya Jadi 2 pangkat 3 dikali 3 Nah faktorisasi prima dari 28 adalah 2 dikali 2 dikali 7 Atau bisa kita tulis 2 pangkat 2 Karena 2 nya ada 2 Dikali 7 Nah untuk dapat menemukan FPB menggunakan pohon faktor Caranya adalah kita kalikan faktor prima yang sama Dimana faktor prima yang sama ini Kita pilih yang pangkatnya paling kecil Langsung saja kita lihat faktorisasi prima dari kedua bilangan ini tadi Manakah faktor prima yang sama? Ya 2 adalah faktor prima yang sama Kita lingkat ya Lanjut lagi apakah ada faktor prima yang sama? 3 tidak ada yang sama ya 7 juga tidak ada yang sama Nah dari 2 faktor prima yang sama ini Kita pilih pangkat yang terkecil Manakah pangkat yang terkecil? Ya 2 adalah pangkat yang terkecil Sehingga 2 pangkat 2 inilah Yang merupakan FPB dari 24 dan 28 Kita tulis disini ya FPB nya sama dengan 2 pangkat 2 Masih ingat kan bilangan perpangkatan? Bila ada 2 pangkat 2 berarti 2 nya ini Kita kali dengan dirinya Yaitu 2 Nah 2 kali 2 sama dengan berapa? 4 Seperti ini Mudah sekali kan menentukan FPB? 5 5 6 7 8 9 9